Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, kembali lagi bersama saya di channel Fahru Rahman Di sini saya akan membahas tentang materi bahasa inggris kelas 8 yang bersumber dari buku kurikulum 2013 To show appreciation to other To show appreciation to other Artinya adalah menunjukkan apresiasi atau penghargaan kepada orang lain Beberapa contoh ekspresi Expressions to show appreciation to other Beberapa contoh ekspresinya Yang pertama Very good Sangat bagus Excellent or brilliant Luar biasa That is great Itu luar biasa It's beautiful Or wonderful Itu bagus Atau luar biasa Perfect Sempurna You are amazing Kamu sungguh luar biasa What a beautiful painting Betapa indahnya lukisan itu Responding appreciation Untuk responnya Atau cara menjawabnya Yang pertama adalah Thanks Or thank you Artinya terima kasih Thank you very much Or thanks a lot Terima kasih banyak Thank you very much for saying so Terima kasih Terima kasih banyak Telah berkata begitu How nice of you to say so Betapa baiknya kamu berkata demikian Ini adalah beberapa contoh dialog Yang pertama Udin Do you think Edu is angry with me Udin Apakah kamu pikir Edu Sedang marah Kepadaku I don't think so Saya tidak berpikir demikian Saya tidak berpikir demikian Look Lihat He's smiling Dia tersenyum Guys I think Udin Will like This notebook Teman-teman Saya pikir Udin Akan suka Dengan Buku ini Atau buku catatan ini What Apa I don't think so Saya tidak berpikir demikian Udin Udin does not like Grey colors Udin tidak suka Berhadap warna yang cerah Oke Selanjutnya Udin What do you think Of your classroom Udin Bagaimana pendapatmu Tentang kelasmu It's very dirty Mom Ini sangat kotor Mom Some people Don't care Teman-teman Tidak peduli Atau orang lain Tidak peduli I don't think so I know He didn't prepare well Do you think He remembers The story He has to tell Apakah Kamu berpikir He remembers The story He has to tell Apakah Menurutmu Dia akan ingat Cerita apa yang Akan dia ceritakan He hasn't said Word Dia tidak Ngomong apa-apa I don't think so Saya tidak berpikir demikian I know Saya tahu He didn't prepare well Dia tidak menyiapkan Semuanya dengan baik Yang pertama It's very dirty Mom Ini adalah Contoh Dari How to respond I don't think so Ini juga Merupakan Salah satu Contoh Menghargai Orang lain Juga Selanjutnya Thank you Lina Your story Is very interesting I like it Terima kasih Lina Ceritamu Sangat menarik I like it Saya suka itu Your story Is very interesting Ini juga Ekspresi untuk Menghargai Atau Memuji seorang I like it Ini juga sama Nah Responnya Adalah Thank you Mom Terima kasih Ibu Selanjutnya Benny What do you think Of this picture Benny Apa pendapatmu Tentang Lukisan ini I think It doesn't look natural Saya pikir Ini tidak Terlihat Natural Alami Ini adalah Gimana Merespon Dan Responnya Ini Tidak Suka Dengan Lukisan tersebut Tapi Ini adalah Wujud Merespon Dari Apa yang Disampaikan Oleh Temannya Selanjutnya What do you think Of the story Apa pendapatmu Tentang cerita ini It's very interesting Sir Ini adalah Contoh Menghargai Apa yang Telah Disampaikan Oleh Guru tersebut Yaitu Yaitu Mendengarkan Tentang Sebuah Cerita Atau story Ya Di sini Di sini ada Sebuah dialog Silahkan Untuk Latihan Dan dipahami Sama Nah nanti Akan ada Pertanyaan Sesuai dengan Dialog Tersebut Nah ini Yang dicetak tebal Sebenarnya Yang excellent Listen and repeat Thanks God The futsal competition Has been over Terima kasih ya Tuhan Kompetisi futsal Telah selesai What do you say About it Ma Apa yang Anda Katakan Tentang ini Bu Excellent Luar biasa It runs Successfully Semuanya Berjalan Dengan Sukses Thanks Ma Terima kasih Bu Ini Espresi Memuji Orang lain Nah ini Ini adalah Yang kedua Responnya It's all Because Of our Hard work And cooperation Ini semua Diranakan Danya kerja Keras kami I don't Doubt it Yes Saya setuju Your team Had prepared The event Very well Timu Telah menyiapkan Event tersebut Dengan Sangat Baik Ini juga Ada pujian Disini Very well Yes mom We had Work hard For it Kita telah Kerja keras Untuk Menyiapkan Semua itu There should Be a report About the event I'm waiting For it Harus ada Laporan Tentang Event tersebut I'm waiting For it Saya Menunggu Laporan Tersebut Yes mom We have Scheduled A meeting To discuss The report Kita Sudah Punya Schedule Atau Rencana Untuk Rapat Dan Mendiskusikan Dari hasil Sebut Untuk Bahan Evaluasi That's great Nah ini Hargai Apa yang telah Disampaikan oleh Randy Untuk selanjutnya Ada beberapa Pertanyaan Kaitannya dengan Dialog tersebut Tentang apa Kira-kira Pay attention To The sentence In bold Pay attention To the sentence In bold What does it mean Yang tadi Ditebalkan Adalah Yang Excellent Nah Excellent itu Maksudnya apa Atau artinya apa Why do the speaker Say such a sentence Kenapa Si pembicara Mengatakan Kata tersebut Mengatakan Kata Excellent Kenapa When do we Complement Others Kapan Kita memuji Orang lain Pada saat Apa kita Memuji Orang lain Dan terakhir What expression Are used To complement Or price Once Cheapment Ekspresi apa Yang digunakan Untuk memuji Atas Keberhasilan Atau Suatu yang Diperoleh oleh Orang lain Atau prestasi Dari orang lain Bagaimana Cara kita Memuji Demikian Terima kasih Untuk Sudah Nonton Di channel Fahrur Rahman Ini Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon dukungannya Untuk Like Share And Subscribe Terima kasih